Jadi ketika Anda tidak suka dengan seseorang, ketika Anda tidak suka dengan Presiden Jokowi, lalu seenak jidat Anda membuat gambar seperti itu. Anda samakan Jokowi dengan binatang. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwarpadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Wajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif. Sejak wali kota jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemokoh, namanya dicacik, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau saya mau, tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salve, hom swastiastu, namo budaya, salam kewajikan. Oke teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, pada video pembahasan saya kali ini, saya mau menanggapi ada sebuah gambar yang saya temukan, berupa screenshot, di mana gambar itu adalah gambar seekor binatang, dan wajahnya itu mirip dengan Presiden kita, Insinyur Haji Jokowi Dodo. Dan bagi orang yang membuat penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo, kalau saya tidak salah, orang ini berjenis kelamin perempuan. Saya agak kasar mengenai ini, karena ini mengenai harkat dan martabat bangsa. Jadi si kadrun betina ini, dia menghina Presiden Jokowi Dodo dengan membuat sebuah gambar binatang, dan wajahnya itu menyerupai wajah dari pemimpin kita, yaitu Presiden Jokowi Dodo. Dan saya kira perbuatan semacam ini, adalah perbuatan yang sangat menjijikan. Saya mau tanya kepada Anda, si kadrun betina ini, seandainya orang berbuat seperti itu terhadap orang tua Anda, apakah Anda tidak marah? Seandainya orang berbuat seperti itu, gambar sebuah binatang dengan menempel wajah ibu Anda, atau wajah dari bapak Anda, apakah Anda diam saja? Apakah Anda senang dengan perbuatan itu? Sama halnya dengan ini, Anda ini sebagai kadrun betina, dengan mudahnya Anda membuat sebuah editan gambar binatang dengan wajah sang pemimpin negara. Ini bukan persoalan tentang pribadinya Presiden Jokowi Dodo, tapi ini mengenai persoalan moral bangsa ini, mengenai moral pemimpin kita yang di mana diinjak-injak oleh kadrun betina ini. Bagaimana anak bangsa sendiri tidak pernah menghargai pemimpinnya sendiri? Bagaimana dengan orang luar? Bagaimana dengan negara luar melihat ini? Apakah Anda puas ketika Anda melakukan hal ini? Ataukah karena Anda merasa bahwa sampai saat ini, Jokowi Dodo sebagai pribadi, tidak pernah mempolisikan orang-orang yang menghinanya, sehingga Anda begitu seenak jidat Anda, menghina dan terus menghina Presiden Jokowi. Kalau Anda tidak suka dengan Jokowi, Anda silakan keluar dari bangsa ini, Anda silakan keluar dari bumi Pertiwi ini, pergi ke mana saja yang Anda suka. Jangan Anda membuat sebuah gambar yang menurut saya sangat menyakitkan, bukan hanya kepada Presiden Jokowi, tetapi sangat menyakitkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbuatan Anda ini sangat tidak beretika sama sekali. Anda sebagai seorang yang beragama, seharusnya Anda tahulah, tahu menghargai orang lain. Jika Anda tidak suka, bukan berarti Anda harus menghina. Seharap Anda si kadrum betina ini, menonton video saya, agar otak Anda itu bisa terbuka, agar pikiran Anda itu bisa terbuka. Jangan Anda sesuka hati Anda, menghina Presiden Republik Indonesia. Apakah Anda sakit hati? Tetapi bukan dengan cara seperti itu. Kalau Anda tidak suka dengan Jokowi, berbicara lah. Bukan dengan Anda membuat gambar seperti itu. Dan ini sangat memalukan seluruh rakyat Indonesia. Perbuatan Anda si kadrum betina ini, mencorin seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang sangat mencintai Presiden Jokowi. Lalu Anda si kadrum betina ini, semau-maunya Anda, sesuka-sukanya Anda, menghina Presiden Jokowi. Sebagai seorang yang beragama, seharusnya Anda tahu beretika. Apalagi Anda seorang wanita. Anda sebagai seorang perempuan. Apakah Anda sudah tidak punya akal lagi? Sehingga tidak bisa berpikir. Jadi ketika Anda tidak suka dengan seseorang, ketika Anda tidak suka dengan Presiden Jokowi, lalu seenak jidat Anda, membuat gambar seperti itu, Anda samakan Jokowi dengan binatang. Hey, Jokowi itu manusia ya. Kalau orang lain membuat keluarga Anda seperti binatang, apakah Anda terima tentang itu? Ini sangat kurang ngajar sekali ini. Bejat sekali. Maaf ya teman-teman, saya sedikit kesal, karena memang ini penghinaan yang menurut saya sangat tidak wajar.